Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan saya Deni dalam menyiapkan pemrograman visual scratch dimana pada pertemuan sebelumnya kita bahas pada kita konsep mengenai apa itu pemrograman visual pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menyiapkan pemrograman visual pemrograman visual ini dapat dilakukan atau dipelajari dengan dua langkah yaitu yang pertama offline yaitu kita akan mendownload file dari sumber resmi scratch kemudian yang kedua kita akan belajar menggunakan scratch secara online dengan cara membuat akun pada situs resmi scratch itu penjelasan awal saya langkah pertama kita buka browser kemudian kita ketikkan pada address bar nih HTTPS titik dua garis miring dua kali scratch.meet.edu garis miring atau slash download disini ya ini akan saya ajarkan yang pertama dengan cara offline atau download setelah kita kunjungi situs terus dari resmi scratch ini kita baca rekrut my rekrutmennya yang dimana sekat itu bisa berjalan pada operating system Windows 10 OS 10.ini 13 plus Chrome dan yang terakhir Android selain recruitment ini tidak bisa dijalankan ya kemudian langkah berikutnya untuk mendownload kita pilih ini operating system kita ya Anda bisa memilih Windows ketika Anda menggunakan laptop atau komputer berbasis Windows atau yang kedua Mac yang ketiga adalah Chrome OS atau yang mungkin bahkan bisa diunduh pada smartphone Anda itu Androidnya ini kita pilih kemudian disini dibawahnya akan ada install diskret app for Windows disini kita pilih direct download kita klik ya kita klik ya disini muncul download file info kita start disini ukurannya 150 MB kita start ya sini tergantung kuota dan sinyal Anda di rumah masing-masing ini sudah selesai dan saya buka nah ini file-nya ya spread 3.18.1 setup ya kemudian kita double klik atau klik kanan kemudian open ya silahkan kita eksekusi ya kita download disini saya biarkan biar anyone siapa saja yang ada di user atau pilihan only me administrator kebetulan Windows saya disini Windows server jadi disini ada dua pilihan kalau tidak ya nanti dipilih yang anyone kemudian kita klik install kita tunggu dan proses ini juga tergantung pada kemampuan komputer atau laptop Anda ya pada RAM atau prosesor yang tinggi mungkin lebih cepat daripada ini ya kita tunggu sampai selesai ya ini sudah selesai komplit ya ini kita biarkan nanti kita langsung jalankan ya atau kita manual nanti kita coba ya ini pertama kita otomatiskan seperti ini kita finish nanti akan buka ya ini sekatnya loading kita maksimal master video dulu supaya layarnya penuh nah ini tampilan dari scratch ya ini sudah selesai tadi kita coba bagaimana cara mendownload kemudian setelah didownload kita coba install ya begitu ya caranya ya itu kita tutup ya kalau pengen membuka secara manual maka kita klik tombol start kemudian ketik aja kemudian kita tunggu loadingnya nah ini tampilan awal dari sekretnya kemudian untuk pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang bagian dari bagian dari sekret ini ya kita tutup kita lanjutkan pada materi menyiapkan pemergaman visual yang kedua yaitu online ya online kita harus bagaimana di sini alamatnya masih sama ya di sini di sekret ini kita tidak kebawah tidak download tapi kita join ya ketika kita belum memiliki akun maka kita tidak bisa menggunakan secret secara online maka kita pilih yang join secret dan kita klik username yang unik ya seperti ini misalkan Nah kalau sudah ada username Tekken try another berarti ini sudah ada ini kemudian usernamenya saya buat yang unik ya pelatihan ya seperti ini aja latihan bro kemudian passwordnya saya ketik ya adunya harus sama ya kecek ya nama ini sudah dipakai apa belum kalau belum maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya nah ini berarti bisa username saya tadi bisa digunakan ya di sini kita pilih negara kita Indonesia kita ketik grup i kita bawa kebawa ke Indonesia dan kita next ya kemudian kita tuliskan kapan kita lahir ya kita ketikan ini seakan tahun 2000 kemudiannya jenis kelamin kalau anda laki-laki yang dipilih yang laki-laki kalau perempuan yang perempuan ya klik kemudian di next dan emailnya yang ini saya masukkan email saya ini ya ini tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa akun secret anda benar-benar menggunakan email ini jadi nanti kalau ada lupa password atau ada informasi terbaru atau penghabusan akun nanti kita akan dikormasi dikormasi pada email ini jadi harapan saya sebelum anda membuat user maka anda harus pastikan email ini aktif atau paling yang tidak anda buka terlebih dahulu ya ini kemudian kita create your account ya ini sudah selesai atau cepat selamat datang udah bisa kita mulai ya di sini sudah muncul akun saya ya kemudian kita coba email kita kita cek pada kotak masuk ya nanti ada konfirmasi karena tadi disini saya menggunakan akun ini maka saya akan konfirmasi supaya tersinkron pada email saya seperti ini langkahnya tinggal dibuka email kita tadi lagi kemudian confirm my account ya seperti ini kita tunggu nah ini sudah terkonfirmasi ya kita cek lagi kembali ke email yang kita klik kotak masuk kita refresh nah disini ada ucapan lagi selamat datang di mana sekat bisa kita mulai dari email ini ya terserah anda boleh langsung mengunjungi login atau lewat email sama saja ya dengan kebuka kita tunggu nah ini ya ini akun saya kemudian disini saya coba untuk sign out terlebih dulu ya ini kita akan cek ingin apakah akun saya memang bener-bener bisa digunakan lagi untuk login kita sayangin dulu ini ya kita klik kita klik kita ketekan yaitu ini tadi ini ya nah ini akun saya sudah bisa ya ini sukses ya demikian cara mempersiapkan pemergaman visual scratch yaitu dengan cara offline dan online silahkan anda pilih yang sesuai dengan kemampuan anda apabila internet di rumah memenuhi maka silahkan belajar mempersiapkan pemergaman visual scratch sekarang online apabila internet di rumah anda tidak memenuhi syarat maka silahkan menggunakan yang offline dengan cara download terlebih dahulu baik sekian itu dari saya apabila ada kesalahan mau dimaafkan semoga bermanfaat jangan lupa mendukung channel saya dengan cara like share and subscribe pihak dan lonceng sebagai tanda dukungan anda pada channel saya kita ketemu lagi dalam tutorial selanjutnya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh